Intro Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, tidak menerima uang hasil dari perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, pada Senin 12 Desember 2022. Perampokan itu dilakukan oleh 5 orang yang telah merencanakan aksinya. Aksi perampokan yang dilakukan pada dini hari itu berhasil membawa uang 730 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Mengutip Tribunews.com, Direktur Ditres Krimumpolda Jatim, Kombes Poltotok Suharyanto menjelaskan, Saman Hudi Anwar sama sekali tidak menerima bagian dari hasil perampokan. Peran Saman Hudi Anwar dalam perampokan ini yakni memberikan informasi terkait tata letak rumah dinas Wali Kota Blitar. Tempat penyimpanan uang, keamanan, jalur pelarian dan waktu yang tepat untuk merampok. Meski tidak melakukan eksekusi perampokan secara langsung, Saman Hudi Anwar dapat dijerat dengan pasal 365 Jungto, pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Poltoni Harmanto mengatakan Saman Hudi Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan beberapa bukti. Saman Hudi bertemu dengan komplotan perampok ini dilapas ragen pada tahun 2018 saat dirinya menjalani masa hukuman karena terlibat kasus suap. Diketahui kasus perampokan tersebut terjadi pada 12 Desember 2022 atau 2 bulan setelah Saman Hudi Anwar bebas. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.